Halo cofrens, jika kita melihat soal seperti ini, persamaan umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Dimana disini kalau kita lihat, persamaan atau fungsi kuadrat ini disini melewati titik, ini kalau kita melewati titik min 1,0, lalu disini ini berarti 0, minus 4, yang ini berarti 2,0. Kita masukkan satu-satu, min 1,0 berarti disini 0 sama dengan A dikali min 1 dikuadratkan tambah B dikalikan dengan min 1 tambah C. 0 sama dengan A min B ditambah dengan C. Selanjutnya, 2,0 berarti disini 0 sama dengan A dikalikan dengan 2 dikuadratkan ditambah B dikalikan dengan 2 ditambah dengan C. 0 sama dengan 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C. Selanjutnya, titik terakhir yaitu 0,min 4. Ini berarti 0,min 4 disini, ini berarti min 4 sama dengan A dikalikan dengan 0 kuadrat tambah B dikalikan dengan 0. Ditambah dengan C, berarti minus 4 sama dengan C. Berarti disini kita dapat A min B, min 4 itu sama dengan 0. Lalu disini 4A ditambah dengan 2B, min 4 juga sama dengan 0. Ini kita bagi 2, berarti 2A ditambah B dikurang 2 sama dengan 0, lalu A dikurang B dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita jumlah, supaya B-nya tereliminasi. A ditambah 2A, 3A, min B tambah B 0, min 4, min 2 berarti min 6 sama dengan 0. Kita dapat 3A sama dengan 6 ya, 3A min 6 sama dengan 0, 3A sama dengan 6 berarti A sama dengan 6 bagi 3. 2, lalu disini berarti A min B min 4 sama dengan 0. Berarti B sama dengan A dikurang 4 sama dengan 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Berarti Y sama dengan 2X kuadrat min, ini berarti min 2X, lalu disini minus 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.